Selamat pagi Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi Mari kita berdoa Bapak di surga sungguh kami bersyukur Karena kami boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus Yang tidak pernah meninggalkan kami Dan selalu menyertai kehidupan kami Bahkan masih memberikan kami Kepercayaan untuk menjalani Hari ini Kami bersyukur dan menyerahkan Seluruh kehidupan kami Supaya Tuhan sendiri melalui kebenaran firman Tuhan Yang akan menuntun langkah kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tema rendungan sabda kita hari ini adalah Bergaul karib dengan firman Tuhan Terambil dari kitab Masmur 119 Ayat 105 hingga 120 Saya akan membacakan ayat yang ke 105 saja Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Saya akan menceritakan kisah hidup Rizky Samuel Rizky Samuel lahir dalam keluarga Kristen Dan tinggal di sebuah kota dengan mayoritas penduduk juga Kristen Keluarganya berantakan Oleh sebab itu Ia tumbuh sebagai anak yang haus akan kasih sayang Dan mudah sekali dipengaruhi oleh teman-temannya Untuk mencari kasih sayang di tempat-tempat yang tidak seharusnya Kehausannya akan kasih sayang seorang ayah Membawanya terlibat dalam hubungan homoseksual Awalnya Rizky Samuel merasa Ia baik-baik saja Ia yang tadinya sudah suam-suam kuku di gerejanya Kemudian diajak oleh pasangan genya Kembali mencari Tuhan ke gereja Ia dilayani di sana Hingga menerima Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi Mereka berdua pun aktif melayani Bahkan ia juga merayakan Natal bersama dengan keluarga pasangan genya Tidak ada yang menegur mereka karena orang-orang tidak tahu Bahwa mereka berdua adalah pasangan genya Pada akhirnya Firman Tuhan sendirilah yang menegur Rizky Alkitab dengan jelas menyatakan kepadanya Bahwa hubungan antara sesama jenis Itu dosa dan kekejian di mata Tuhan Hal ini ia baca dari imamat pasal yang ke-20 ayat 13 Dan 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 Namun untuk keluar dari dunia yang telah dijalaninya selama bertahun-tahun sangatlah sulit Dengan berbagai cara ia berusaha membenarkan dirinya Tapi Tuhan tidak tinggal diam Kembali firman Tuhan menegurnya dengan keras Amsal 16 ayat 2 berkata Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri Tetapi Tuhan lah yang menguji hati Puji Tuhan Oleh anugerah Tuhan Rizky Samuel dapat lepas dari pola hidup yang berdosa Meski demikian Godaan untuk kembali lagi pada dosa yang lama Kerap menghantuinya Namun ia tidak goyah Karena firman Tuhan lah yang menjadi benteng pertahanannya Yang terus mengingatkannya untuk selalu bergantung kepada Tuhan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kisah Rizky Samuel ini adalah satu bukti Bahwa firman Tuhan benar-benar sebagai pelita bagi kaki kita Dan terang bagi jalan kita Firman Tuhan mengandung prinsip-prinsip rohani Yang akan menolong kita menjauhi Bahkan melepaskan diri Dari banyak kesusahan Perangkap dosa Dan tragedi Yang disebabkan oleh keputusan Dan pilihan yang salah Firman Tuhan akan menumbuhkan jati diri kita Dan sikap-sikap yang benar Dalam kehidupan kita Membuat karakter kita Mengalami pemurnian Dan penyelarasan sikap hati Allah sendiri Firman Tuhan pun Menolong kita untuk berteguh hati Dalam kebenaran Allah Jadi Mari Setiap hari Setiap waktu Setiap saat Kita bergaul dengan firman Tuhan Agar kita tidak bimbang hati Dalam mengikut Tuhan Bergaul karib dengan firman Tuhan Tidak akan pernah Membuat kita Kecewa Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak di surga kami bersyukur Bahwa Kehidupan Rizky Samuel Yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan Kembali Membuat kami Semakin menyadari Akan arti penting Firman Tuhan Di dalam kehidupan kami Biarlah setiap kesempatan Demi kesempatan yang kami miliki Untuk dapat Membaca Merenungkan Firman Tuhan Dapat kami pergunakan Dengan sebaik-baiknya Karena betul firman Tuhan lah Pelita bagi kaki kami Dan terang bagi jalan kami Tolong setiap kami Untuk semakin hari Bergaul karib Dengan kebenaran firman Tuhan Terima kasih Bapak di surga Atas kesempatan yang indah Untuk kami boleh merenungkan Kebenaran firmanmu Hari ini Kami percayakan kehidupan kami Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Selamat pagi